Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Tetap diberikan kesehatan, kesempatan Dan juga dimudahkan segala urusannya Baik Bapak Ibu pada malam hari ini Kita akan melanjutkan untuk editing video pembelajaran Pada malam hari ini nanti akan saya ajari Untuk menghapus background belakang foto Dan juga nanti akan saya berikan ilmu Tentang mengambil video background Untuk kinemaster kita Jadi menghapus background foto belakang kita Kemudian sama nanti Yaitu mengambil video background Jadi background untuk kinemaster itu kan Bisa dari video, bisa juga dari gambar Baik Bapak Ibu saya izin share screen terlebih dahulu Untuk menjelaskan bagaimana cara kita untuk menghapus background belakang Pak Roshid, biasanya kalau menghapus pakai apa Pak? Background belakang Saya tadi pagi itu menghapusnya di kunci keroma itu Pak Oh, menghapusnya di kunci keroma Maksud saya itu yang Itu kan yang video Pak ya Oh, yang video Kita bisa menghapusnya Menghapus foto Untuk menghapus background foto saya menggunakan yang online Yang online, nah itu yang ingin saya berikan hari ini ya Jadi menghapus background belakang foto kita Caranya bagaimana? Barangkali nanti Pak Roshid juga punya ilmu tersendiri Monggo nanti kita sharing bersama Selamat datang Bu Nur Jamila Oke, baik ya Iya baru kamu Jadi saya izin share screen Untuk menjelaskan cara kita Menghapus background belakang foto Background belakang foto secara online saja Secara online Caranya bagaimana? Ini sudah terlihat untuk share screen saya ini? Sudah Pak, terlihat sudah Sudah ya? Oke Kita ketik saja di Google itu ya Google Chrome atau yang lainnya Kita ketik saja Penghilang background Nah, penghilang background Ini saja Yang atas ini saja Nah, di sini Akan muncul Penghilang background secara online Akan muncul penghilang background secara online Kita pilih yang mana Pak? Kita pilih yang upload image Kita pilih yang upload image Kemudian Setelah terbuka Nanti di sini kita akan disuruh untuk upload image Image itu artinya Mengupload foto ya Mengupload foto atau gambar ya Kita upload saja Nah, kita klik upload Kita cari foto kita Kira-kira saya punya foto apa enggak ya Kita Saya cari foto saya Misal Nah, ini saja ya Saya cari foto ya Ini foto ya Backgroundnya kan merah Pengennya merahnya itu saya hilangkan Merahnya yang belakang foto ini saya hilangkan Ya, saya hilangkan Ini Masih terlihat Masih terlihat Masih ya Ada foto saya kan ini kan ya Warna merah ya Backgroundnya ya Ada Pak Oke Kita klik ini Kemudian kita klik open Maka nanti akan terapul sendiri di sini Nanti prosesnya enggak lama kok Nah Background warna merahnya itu hilang Ya Otomatis Background warna merah belakangnya ini hilang Jadi tinggal foto kita saja Nanti bisa kita Masukkan ke mana Pak Kita masukkan ke KineMaster yang kemarin Yang sudah kita pelajari kemarin Ini langsung saja di download ya Jangan pilih yang ini Kalau yang ini berbayar ini ya Pilih yang Yang atas saja ya Yang ini Bagus Apa maksudnya Fotonya itu lebih bagus Hasilnya Cuma nanti Di situ disuruh untuk daftar ya Jadi Lebih baik kita pakai yang atas ini Ya Tapi sudah bagus kok Sudah lumayan bagus kok Kita klik download saja Nah Ini sudah terdownload ini di sini ya Sudah terdownload Nanti hasilnya seperti ini Kita klik saja Hasilnya seperti ini Bentar ya Masih Proses lah Jadi tinggal foto kita saja Belakangnya ini hitam Artinya belakangnya ini Sudah tidak ada background Sudah tidak ada background Di belakangnya ya Sudah tidak ada background Ini nanti bisa kita pakai di Kine Master Yang akan kita edit nanti Seperti itu Bisa kira-kira Bapak Ibu? Bisa-bisa Oke siap Sekarang kalau Kita menghapusnya itu Di Misal kita menghapusnya itu Di handphone saja Pak Biar nanti Nggak Nggak menyalin lagi Nggak ngopi lagi Dari komputer ke handphone kita Ya bisa saja Caranya seperti ini Ya Saya sambungkan dulu ya Caranya gimana Pak? Nanti ya Saya Share screen Kalau sudah siap Ya Ini saya Share screen Oke sudah terlihat Bapak Ibu Sudah Pak Iya ya Oke Ini tampilan handphone saya Kalau tadi kan kita Di Laptop tadi ya Ngapus backgroundnya tadi di laptop Ini saya ajari Menghapus background Di HP kita Gimana caranya? Kita cari Untuk Google Ini kan ada Google ya Di handphone kita Kita cari Google Kemudian Kita klik saja Di sini Kita Klik Penghilang Background Nah Ya Bisa diikuti Bapak Ibu ya Yang di rumah Bapak Ibu Bisa diikuti Cari tadi Google-nya ya Sudah Nyampe sini Bisa Pak Ya oke Kita klik yang mana Bapak Ibu setelah itu Upload image Pak Ya upload image Ya coba Diklik upload image Ini murah meriah ini ya Kalau Ke orang lain ini Malah itu ya Nah ini Ini tadi kan Saya itu kan ya Coba Saya Mulai dari awal Setelah itu Kita unggah Kita unggah gambar ya Kita klik ini ya Setelah terbuka Kita unggah gambar Atau apa Bapak Ibu Upload image ya Upload image Terus kita pilih Yang mana Yang mau Kita hilangin Begitu loh Yang mana Yang mau Kita hilangkan Bapak Ibu cari Ya Terserah Bapak Ibu Pengen Hilangkan Yang mana Terserah ya Kita coba Misal ini Mungkin ada Koto saya ya Nah ini aja Ini Ada koto saya Saya klik Saya masukkan Kira-kira nanti Terhapus Apa enggak ya Tadi kan Backgroundnya kan Nah Ternyata Terhapus Bapak Ibu Ya Tadi backgroundnya Warna hijau ya Ini sudah terhapus Backgroundnya Warna hijau Sudah terhapus Kemudian Diklik apa Bapak Ibu Kalau sudah terhapus Diklik Unduh Jangan Unduh HD Unduh HD itu Memang nanti Filenya Bagus Jernih Tapi Dia berbayar ya Jadi Kita klik Yang unduh Ini aja Kita klik Yang unduh Ini aja Sudah lumayan Bagus Tampilannya Nah itu Downloadannya Sudah selesai Saya Buka Saya buka Downloadannya Belakangnya Sudah hilang Belakangnya Sudah Hilang Untuk Backgroundnya Kalau sudah Hilang Sudah Hilang Bapak Ibu Sudah ya Oke Sekarang Kita ke Kinemaster Kita Ke Kinemaster Kita Kita klik Kinemaster Nah Kemudian Pengennya Kan Kemarin kan Ada yang Belum bisa Ya kan Nah Kita klik Kemudian Kita klik 16 Persembilan Kita cari Background Yang kemarin Background Video Saja ya Nah Ini Kemarin Ya Nah ini Miliknya Pak Rosit Ini Nah ini Miliknya Pak Rosit Ini Ya Pengennya Saya Campuri Dengan Foto Tadi Ya Nah Sebelah Sini Saya kasih Foto Saya Nah Gimana Caranya Gimana Caranya Bapak Ibu Klik Lapisan Atau Media Ya Klik Lapisan Terus Klik Media Jadi Klik Lapisan Klik Media Terus Kita cari Tadi Ini kan Yang saya Hilangkan Tadi kan Backgroundnya Ya Ya Pak Saya Foto ya Foto Bukan Nah Ini Saya Masukkan Sini Sudah Backgroundnya Ini Sudah Hilang Belakangnya Ya Backgroundnya Ini Sudah Hilang Belakangnya Nah Ya Oke Kalau Sudah Diklik Ini Ya Diklik Ini Oke Sudah Hilang Pak Roset Tadi Sebelah Kiri Saya Sebelah Kanan Ya Nah Terus Untuk Menggerakkannya Gimana Kemarin Bapak Ibu Untuk Menggerakkannya Masih Ingatkah Untuk Menggerakkannya Ini Masih Masuk Pak Ini Masih Masuk Ya Ini Saya Sambil Menguji Pembelajaran Yang Kemarin Selain Kita Menghilangkan Background Belakang Juga Animasi Masuk Yang Seperti Apa Kira-kira Animasi Masuknya Kalau Pak Roset Kemarin Pakai Yang Apa Pak Pusatkan Seperti Ini Pak Roset Tadi Pak Pak Yang Pusatkan Bisa Bisa Nah Seperti Ini Untuk Memelankannya Dimana Ini Pak Ini Kurang Panjang Kurang Panjang Ditarik Saja Maksudnya Durasi Gambarnya Itu Penuh Sampai Sana Biar Pak Roset Yang Dampingi Oke Sudah Kita Klik Yang Mana Kalau Sudah Jangan Lupa Di Checklist Itu Oke Kita Coba Kita Play Play Yang Mana Yang Ini Kita Play Nah Nah Jadi Ada Saya Di Disitu Ada Pak Roset Nah Oke Berhasil ya Bapak Ibu ya Background Belakangnya Itu Bisa Hilang Ya Kalau Kita Langsung Gimana ya Kalau Hijau Sepertinya Bisa Kita Coba ya Tanpa Dihapus Di Penghilang Background Tadi Itu Sepertinya Langsung Itu Bisa ya Kita Klik Kita Cari Foto Kita Ya Kira-kira Dimana ya Saya Nyimpan Ini Di picture Mungkin Di picture Mungkin Foto Saya Dimana ya Kamera Ada yang Punya Foto Yang Background Hijau Kadangkali Ada Yang Punya Tidak Ketemu Ya Ini Kebanyakan File Kamera Ini Kamera Oke Nah Ini Coba Ini Saya Ini Ini Kan Ada Background Hijau Ada Background Hijau Ini Pengen Saya Hilangkan Background Kron hijaunya Coba Langsung Di Kine Master Kira-kira Bisa Panda Kita Klik Gambarnya Kemudian Kita Klik Kunci Corona Kita Klik Aktifkan Aktifkan Tapi Ini Warnanya Harus Diganti Dulu Warna Hijau Warna Kunci Warna Kunci Itu Maksudnya Nanti Yang Dihapus Itu Yang Warna Apa Gitu Hijau Bisa Tapi Kurang Sempurna Ya Bapak Ibu Saya Kemarin Bisa Pak 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 Hijau Yang Bawah Kuning Itu Pak Yang Hijau Kuning Di Bawah Kuning Yang Lebih Gelap Hijau Yang Yang Ini Ya Coba Yang Ini Coba Yang Ini Ya Nah Ya Oke Nah Lumayan Nah Bisa Bapak Ibu Yang Lainnya Nah Berhasil Ya Bapak Ibu Ya Jadi Kalau Warna Hijau Itu Bisa Warna Hijau Itu Jadi Ada Dua Pilihan Untuk Menghapus Background Ya Background Foto Ya Pengen Yang Online Seperti Tadi Bisa Lewat Google Atau Langsung Di Kine Master Ya Atau Langsung Di Kine Master Ini Untuk Pembelajaran Kita Ya Terus Bapak Ibu Ini Saya Tambah Ya Pembelajarannya Biasanya Kan Begini Biasanya Itu Hurufnya Itu Jelek Pak Nah Ini Pak Roset Ini kan Hurufnya Kan Biasa Ya Jadi Pengennya Itu Penggirnya Itu Saya Beri Lapisan Pak Nah Caranya Gimana Bapak Ibu Ada Yang Tahu Kira-kira Ya Masuk Di Diklik Tulisan Lupa Teksnya Dulu Dibuat Ya Buat Teks Dulu Ya Misalkan Ilmi Nama saya Kan Ilmi Ya Nah Disini Misalkan Ya Nah Kalau Ganti Warna Yang mana Masih ingat Yang ini Ya Ya Itu Pak Nah Diganti Warna Apa Kira-kira Merah Ya Senangnya Merah Ini Oke Terus Habis itu Bapak Ibu Ini kan Kurang Bagus Ini Bisa Kita Ganti Untuk Apa Ini Bapak Ibu Ya Pak Apa Itu Kira-kira Yang Diganti Kira-kira Untuk Menggantinya Itu Itu Pak Yang Huruf A besar A kecil A besar A kecil Ada Semua Tampilannya Bapak Ibu Ya Pak Ada Ya Kita Kita pilih Yang mana Yang atas Misal Nah Yang ini Kita klik Yang ini Bot Terus Kita Checklist Sudah Seperti itu Ada juga Yang bagus Lagi Itu Kita klik Bersinar Ya Bersinar Pak Ya Kita klik Bersinar Terus Kita Enable Ini Kita klik Yang ini Kita aktifkan Kita aktifkan Kemudian Di sini Pelepetnya Itu Pelepet itu Apa ya Itu bahasa Jawa Kalau bahasa Indonesia Apa Pinggirannya Pinggirannya Itu saya Buat Hitam Tinggirannya Saya buat Hitam Nanti pinggirnya Hitam Ya Jadi Lebih Bagus Kalau kemarin Kita akan Ngedit Secara Sederhana Ini Lebih Bagus Lagi Ini Lebih Bagus Lagi Ada Yang Sudah Berhasil Seperti Saya Seperti Ini Siapa Bapak Ibu Pak Pengen Ganti Pak Ini Pinggirannya Ini Putih Pak Ya Diklik Aja Ini Klik Ini Warnanya Ini Kemudian Klik Putih Warna Putih Klik Warna Putih Nah Nanti Di sini Ya Ya Bersinar Penggir-penggirnya Itu Putih Kalau Sudah Diklik Selesai Seperti Itu Ini Lanjutan Dari yang Kemarin Ya Ini Lanjutan Dari yang Kemarin Kemudian Jangan Lupa Bapak Ibu Ya Ini Tidak Hanya Digunakan Untuk Video Bapak Ibu Buat Cover Itu Bisa Cover Seperti Ini Kemudian Di Di Foto Jadi Foto Itu Bisa Bapak Ibu Diklik Yang mana Diklik Yang ini Foto Klik Ini Nanti Tangkap Dan Simpan Klik Tangkap Dan Simpan Nah Ini Nanti Sudah Masuk Foto Kita Coba Kita Lihat Di Galeri Kita Coba Kita Lihat Di Galeri Itu Yang Kita Foto Tadi Masuk Ya Biasanya Di Picture Mungkin Screenshot Ini Di Screenshot Ya Kalau Miliknya Ibu Dimana Bu Kira-kira Di Screenshot Apa Di Picture Coba 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 Laku Ya Capture Apa Ya Capture Tadi Sudah Tadi Ya Sebentar Pak Saya Lihat Juga Digambar Digambar Si Pak Kalau Saya Masuknya Digambar Ada Bu Ya Ada Masuknya Digambar Pak Jadi Masing-masing Tampilan HP Itu kan Beda-beda Ya Disini Ya Tadi Screenshot Saya Tadi Jadi Saya Tadi Masuk Di Ya Di File Di Fonder File Terus Gambar Jadi Ada Iya Mana Tadi Pak Rosit Ini Tadi 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 Bapak Ibu Tadi Bapak Ibu Kata Anak Saya Jadi Ini Biasanya Muncul Bapak Ibu Disini Biasanya Tapi Saya Ini Itu Capture Ini Apa Ini Nah Ini Jadi Kinemaster Itu Tidak Hanya Digunakan Untuk Membuat Video Saja Ya Tidak Hanya Digunakan Untuk Membuat Video Saja Tapi Juga Bisa Misalkan Kita Itu Mau Buat Apa Ya Cover Atau Gimana Gitu Ya Status Atau Apa Gitu Ya Foto Kita Itu Kita Hilangkan Background nya Kemudian Kita Beri Tulisan Setelah Itu Kita Klik Yang Tadi Ya Yang Mana Bapak Ibu Yang Gambar Kotak Itu Ya Yang Gambar Kotak Pinggir Ini Ya Nah Ini Terus Diklik Baru Setelah Itu Tangkap Dan Simpan Itu Salah Satu Fungsi Daripada Kine Master Itu Jadi Selama Ini Yang Kita Tau Kan Hanya Buat Video Ya Ada Fungsi Lain Gitu Oke Selan Selanjutnya Ada Yang Tanya Juga Pak Bagaimana Pak Memberi Audio Itu Pak Nah Ya Diklik Audio Ini Diklik Audio Kemudian Di Sini Kalau Kita Klik Lagu Ini Berarti Kita Ambilnya Dari Luar Jadi Ambil Musik Dari Luar Ambil Musik Dari Luar Tapi Kalau Kita Klik Musik Yang Atas Sini Ini Bawaan Dari Kine Master Ini Bawaan Dari Kine Master Ada Bapak Ibu Milik Bapak Ibu Ini Bermacam Macam Audio Di Sini Ya Bermacam Macam Audio Nah Bermacam Macam Audio Di Sini Kira-kira Sudah Ketemu Miliknya Bapak Ibu Ada Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Berarti Bapak Ibu Belum Men-download Silahkan Di-download Di sini Di toko Gambar Toko Di situ Terus Musik Terus Di-download Di satu-satu Di-download Di satu-satu Di situ Pak Roset Sudah Muncul Saya Masih Coba-coba Malah Mau Hapus Background Foto Itu Malah Tidak Ketemu Menghapus Background Foto Apa Yang Dimana Yang Di Google Tadi Yang Di Kine Master Halo Iya Yang Di kinemaster Yang di kinemaster Yang di kinemaster Kalau diaktifkan Background Hilang Iya Terus Sesuaikan Aja Yang ini Ini Background Apa Misalkan Background Tadi Hijau Tua Di klik Hijau Tua Di sini Ini ada Ada pilihan Di sini Ini Sesuaikan Misal Background Merah Sepertinya Bisa Sesuai Pilihan Yang ada Di sini Yang mau Dihilangkan Itu Warna Apa Belakangnya Itu Bisa Ini Berlaku Untuk Gambar Maupun Video Berlaku Untuk Gambar Maupun Video Jadi Tidak Hanya Untuk Gambar Saja Tapi Juga Bisa Digunakan Untuk Video Ya Seperti Pak Roshid Yang Pak Roshid Kemarin Itu Ya Seperti Itu Sudah Berhasil Pak Roshid Background Bapak Apa Backgroundnya Oke Yang lainnya Barangkali Ada yang Tanya Kemungkinan Pak Kalau Backgroundnya Itu Hijaunya Lebih tua Dari Yang ada Di pilihan Itu Kemungkinan Mungkin Tidak Bisa Pak Backgroundnya Lebih tua Ya Dicoba Dipele-pele Saja Bapak Ibu Kalau Hijaunya Lebih Gelap Kayaknya Kurang Ini Kurang Bisa Jernih Hasilnya Ya Jadi Tadi Saya Beri Pilihan Bu Pilihannya Ada dua Bisa Menghilangkan Di Kine Master Kalau Kurang Sempurna Menghilangkannya Hilangkan Saja Di Google Jadi Ilmunya Ini Sudah Mulai Meningkat Dari Dari Yang Kemarin Seperti Itu Kemudian Untuk Tulisan Juga Begitu Kasih Pinggiran Yang Bagus Seperti Ini Tadi Diklik Apa Kalau Pinggiran Itu Tadi Bersinar Itu Tadi Pak Ya Diklik Bersinar Itu Sehingga Nanti Tulisan Bapak Ibu Teksnya Itu Tidak Monoton Gitu Tidak Monoton Bagus Hasilnya Seperti Itu Ya Nanti Buat Lagi Buat Lagi Yang Bagus Oke Nah Pak Ini Cari Video-video Yang Bergerak Ini Dimana Pak Bapak Ibu Kan Mesti Tanya Ya Itu Saya Sudah Beri Yang Untuk Pertama Itu Namanya Intro Ya Itu Kan Sudah Saya Beri Di Group Itu Ya Sudah Saya Beri Di Group Nah Itu Kalau Intro Itu Berarti Dia Video Untuk Memulai Bapak Ibu Outro Itu Untuk Mengakhiri Nah Itu Bisa Di Adopsi Begitu Maksud saya Nah Di Intro Outro Ini Sudah Saya Beri Bekal Nah Ini Bisa Di Download Ini Bisa Di Download Ini Macam-macam Ini Bentuk Air Bentuk Intro Yang Seperti Ini Bermacam-macam Bentuk Intro Dan Outro Outro Itu Artinya Apa Artinya Untuk Penutup Penutup Video Penutup Video Saya Perlihatkan Jadi Nanti Seperti Ini Saya Perlihatkan Ini Ini Macam-macam Untuk Intro 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 Macam-macam Intro Nah Ini Nanti Tulisannya Itu Dihapus Dihapus Depannya Berarti Hapus Kiri Nah Ini Yang pertama Intro Yang pertama Intro Intro Yang pertama Nanti Seperti Ini Kadang-kala Kan Bapak Ibu Lihat Video Seperti Ini Ya Mulainya Ini Kasih Tulisan Aja Di Sininya Nanti Di Kine Master Ini Pilihan Yang Kedua Sudah Saya Bekali Banyak Disitu Ada Bermacam-macam Intro Ada Yang Seperti Ini Jadi Apa Istilahnya Menarik Anak-anak Itu Tidak Langsung Disugui Foto Kita Barangkali Langsung Kalau Disugui Foto Kita Itu Mungkin Membosankan Ata Gimana Tapi Kalau Ada Seperti Ini Bapak Ibu Itu Kan Anak-anak Loh Cahayanya Bisa Bergerak Ini Terus Kasih Tulisan Biasanya Saya Kasih Logo Sekolah Saya Kasih Logo Sekolah Saya Disitu Nama Sekolahnya Ini Macam-macam Intro Ya Macam-macam Intro Pak Ilmi Kemudian Pak Ilmi Ya Gimana Bu Itu Yang Pak Ilmi Kirim Intro Dan Outro Itu Ada Suaranya Ya Ya Ada Suaranya Bu Kalau Kita Pakai Itu Kena Copyright Enggak Pak Soalnya Saya Pernah Pak Pak Oh Yang Ini Berarti So Bu Iya Saya Pernah Pakai Kan Dari Apa Dari Jadi Kayak Kena Copyright Ya Kena Copyright Dari Youtube Ya Bu Ya Itu Biasanya Kalau lagu-lagu Yang Ini Bu Yang Didaftarkan Bu Kalau Ini Ya Yang Dari Pak Ilmi Yang Saya Pilihkan Ini Tidak Aman Sudah Saya Coba Di Youtube Saya Oh Ya Siap Makasih Pak Jadi Di Youtube Itu Nyarinya Itu No Itu Jadi No Copyright Ya Itu Jadi Lagu-lagunya Itu Ini Tapi Kalau Tidak Dimasukkan Ke Youtube Ya Tidak Masalah Tidak Kena Backlist Silahnya Jadi Kalau Dimasukkan Youtube Harus Hati-hati Kalau Ngambil Lagu Dari Youtube Itu Yang Terkenal Terkenal Lagunya Itu Biasanya Didaftarkan Seperti Kejarlah Mimpi Itu Tak Pakai Itu Kena Itu Akhirnya Tak Hilangkan Musiknya Seperti Itu Jadi Ini Bapak Ibu Terus Saya Beri Juga Disitu Ada Outro Outro Itu Untuk Yang Apa Istilahnya Yang Terakhir Itu Bapak Ibu Ini Juga Intro Ini Intro Seperti Ini Pakai Cahaya Kalau Tadi Yang Ini Tadi Itu Ini Oh Belakangnya Tidak Ada Sebentar Carikan Oh Yang Ini Kayaknya Ini Tapi Yang Terakhir Yang Terakhir Itu Ada Outro Nah Ini Nah Thank For Nah Seperti Itu Jadi Banyak Macam Pilihannya Ini Hanya Sepintas Saja Ini Hanya Sepintas Saja Bisa Diadopsi Caranya Bagaimana Pak Caranya Misal Miliknya Pak Rosit Tadi Ya Ini kan Tidak Ada Akhirannya Ini Miliknya Pak Rosit Ini Tidak Tidak Ada Akhirannya Ini kan Tidak Ada Akhirnya Dikasih Aja Klik Media Klik Media Yang Ini Bapak Ibu Jangan Lapisan Kalau Nambah Background Klik Media Yang Atas Sendiri Klik Media Terus Cari Video Otro Tadi Video Otro Otro Tadi Nah Ini Ini kan Nah Ini kan Intro Background Otro Ini Terakhirnya Ini Saya Pak Berarti Saya Hilangkan Yang Mana Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kiri Kan Belakangnya Saja Yang Saya Pak Nanti Seperti Ini Nah Jadi Miliknya Pak Rosit Itu Tambah Bagus Ini Saya Potong Karena Tidak Terpakai Klik Gunting Pangkas Ke Kiri Nah Saya Pak Kita Setel Kita Play Nah Setelah Wassalamualaikum Baru Nah Teng For Nah Ya Nah Gimana Bapak Ibu Lebih menarik ya Daripada Buat Sendiri Kelamaan Buat Sendiri Kelamaan Mending Kita Ambil Ambil Saja Dari Yang Lain Ya Dari Yang Lain Jadi Tinggal Potong 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 Gitu Aja Ini Awalnya Tidak Ada Ini Langsung Foto Foto Pak Rosit Ini Awalnya Tidak Ada Gimana Pak Supaya Bagus Pak Ini Foto Saya Saya Hilangkan Semua Biar Miliknya Pak Rosit Saja Yang Ada Nah Sama Seperti Tadi Di Kedepankan Nah Ini Awalnya Biar Tidak Langsung Pak Rosit Kita Klik Media Kita Klik Media Kita Cari Tadi Nah Yang Sudah Saya Beri Misal Background Ini Intro Ini Nah Kan Yang Saya Ambil Kan Yang Gambar Kilat Itu Ya Jadi Ini Saya Hilangkan Ya Saya Hilangkan Untuk Nah Ini Yang Pertama Ini Yang Saya Pakai Jadi Dipotong Aja Depannya Pakai Gunting Kemudian Jangan Sampai Yang Kedua Itu Ini Yang Sebelah Kanan Juga Dihilang Dan Pangkas Kanan Sudah Sudah Selesai Jadi Nanti Seperti Ini Rekonek Sebentar Saya Konekkan Dulu Ya Saya Konekkan Dulu Sambil Menunggu Saya Dicoba Bapak Ibu Nah Ini Tadi Kan Nah Jadi Intronya Sudah Ada Oh Ya Ada Intronya Ya Kalau Sudah Halo Ya Seperti Itu Caranya Ini Dihilangkan Saja Jadi Nggak Dipakai Itu Bisa Dipangkas Pakai Gunting Tadilah Ini Biasanya Saya Itu Saya Beri Logo Sekolah Saya Di Klik Lapisan Klik Media Cari Logo Sekolah Kita Logo Logo Misalkan Ini logo RGS Logo Saya Logo 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 Sekolah Saya Itu Atau Lembaga Saya Itu Ada Background Ya Dihilangkan Tadi Sudah Di Ajari Terima Jadi Disini Kasih Logo Kasih Tulisan 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 Tambah Tulisan Ini Terus Di Animasi 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 Jatuh Atau Tingkatkan Atau Pusatkan Terserah Seperti ini Boleh Dipelankan Sedikit Nanti Kita Intro Logo Ada Terus Ada Kilat Kilat Seperti Itu Baru Kemudian Masuk Pak Rosit Ini Namanya Intro Intro Jadi Memberi Awalan Sebelum Video Yang Isi Itu Kita Beri Awalan Dulu Nah Ini Videonya Ini Kita Bisa Beri Text Kita Bisa Klik L KP Rumah Guru Sejahtera Misalkan Sambil Ini Nggak usah Ngikut saya Nggak apa-apa Jadi Tulisannya Boleh Ketikannya Boleh Beda-beda Bapak Ibu Tergantung Selera Bapak Ibu Terserah Yang penting Bisa Ngikuti Nah Saya Taruh Di sini Saya Bersinarkan Bersinar Bersinarnya Warna Putih Misalkan Pinggirnya Sudah Putih Jadi Warna Merah Saja Ditarik Gini Kemudian Ini Kita Gerakkan Animasi Masuk Tapi Huruf Demi Huruf Huruf Demi Huruf Kita Klik Kita Coba Play Bagus 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 Ini Caranya Seperti Pak Roset Jadi Biar Video Kita Lebih Menarik Jangan Langsung Gurunya Siap Siap Dicoba Nanti Oke Terus Yang Otro Itu Yang Ini Tadi Sudah Saya beri Tadi Jadi Nanti Abis ini Saya Ajari Cara Ngambil Sendiri Dari Youtube Ngambil Video Sendiri Dari Youtube Nah Ini Nah Ini Otronya Seperti Itu Oke Ada yang Tanya Sampai Sini Barangkali Ada yang Belum Bisa Ngikuti Saya Cuma Kemarin Saya Ada Coba Download Ini Background Bergerak Itu kan Background Video Bergerak Itu Cuma Sebagian Bisa Diterapkan Sebagian Tidak Tergantung Pricenya Pak Jadi Kalau Kayaknya Kalau Besar Sampai Lebih Dari 10 MB Itu Nggak Bisa Diterapkan Jadi Ada Beberapa Yang Bisa Sebenarnya Bisa Semua Bu Iya Apapun Bisa Berarti Nggak Bisa Pak Saya Cek Itu Sekitar Ada Yang Di Atas 30 MB Di Atas 50 MB Saiznya Itu Saya Nggak Bisa Terapkan Yang Itu Kalau Yang 10 MB Saya Bisa Makanya Jadi Dari Handphone Ibu Itu Berarti Iya Mungkin Pak Karena Disini Ada Pengaturan Canggih Ini Diklik Ini Disini Ada Kemampuan Dari Ini Handphone Masing-masing Ada Disini Nah Kemampuannya Disini Ada Penyuntingan Penyuntingan Dan lain sebagainya Disini Ada Tapi yang Pasti Dicari Aja Yang Sesuai Dengan Handphone Bapak Ibu Disesuaikan Pak Ilmi Pak Ilmi Gimana Bu Pak Ilmi Itu Background Yang Gerak-gerak Itu Dari Pak Ilmi Pak Bisa Dapat Dari mana Pak Kalau kita Nyari Pak Kalau kita Nyari Ini Saya Ajari Saya Ajari Nyarinya Dimana Pak Pak Ilmi Punya Banyak Ya Itu Bu Yang Saya Share Itu Tapi Kalau Pengen Nyari Sendiri Seperti Ini Caranya Saya Ajari Gampang 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 Caranya Masuk Ke Google Saja Masuk Ke Google Kemudian Masuk YouTube Maju Maju Masuk YouTube Ya YouTube Itu Itu YouTube Itu Itu YouTube Itu Itu Terlihat Bapak Ibu Enggak Masih Motor Masih Itu ya Oke Masih Proses Berarti Sinyalnya Masih Proses Terus Ini Kita Klik Saja Di Sini Video Background Pembelajaran Ya Kan Kita Klik Saja Video Background Pembelajaran Disini Kan Banyak Pilihannya Ini Saya Kemarin Ambil Ini Banyak Pilihannya Ini Banyak Sekali Video Video Background Background Ini Caranya Gimana Misal Kita Sudah Ketemu Video Background Ini Misal Kita Klik Saja Ini Kemudian Download Nya Gimana Pak Download Nya Download Nya Kita Klik Yang Atas Sini Bapak Ibu Tinggal Nambah SS Saja Di Depannya Youtube Itu Kita Kasih SS SS Terus Kita Klik Enter Iya Pak SS Kita Klik Enter Ini Pinggir-pinggir Ini Banyak Pilihan Background Nanti Muncul Disini Download Muncul Nah Ini Download Di Download Nanti Masuk Ini Bawa Jadi Ter-Download Sudah Ter-Download Nanti Dimasukkan Ke Kinemaster Dan juga Biasanya Download Di Youtube Pakai SS itu Pak Ya Pakai SS itu Bisa Mudah kan Bapak Ibu Ya Ya Pak Mudah sekali Ini sudah selesai Backgroundnya Kalau kita Lihat Background Tadi Sudah Ter-Download Kita Lihat Di Downloadan Kita Disitu Ada Nah Ini kan Background Tadi Background Animasi Bergerak Papan Ya Cari Yang Lain Pak Misal Banyak Sekali Bapak Ibu Ya Pilihannya Ya Jadi Kalau Pengen Cari Yang Lain Yang Tadi Coba Dilihat Sebelah-sebelahnya Ini Tadi kan Banyak Pilihannya Di sebelah Ilmi Ya Kalau kita Bikin Sendiri Di Kanfa Bisa Ya Kalau Bikin Sendiri Di Kanfa Bisa Bu Cuman Ya Waktunya Agak Lama Ya Ngambil Gampar Satu-satu Gitu Disosul Gapapa Ya Ngambil Dari Youtube Gapapa Ya Pak Ambil Dari Youtube Gapapa Bu Saya Sering Nerapkan Gapapa Ini Background Juga Bapan Tules Ini Background Pemandangan Ambil Aja Bu Gapapa Yang Penting Kita Desain Ulang Tadi Gak Murni Miliknya Orang Terus Kita Ambil Begitu Saja Kita Desain Ulang Ini Ada Intro Awal Video No Copy Right Banyak Sekali Ini Pilihannya Istilahnya Mendesain Istilahnya Nanti Bisa Sempurna Untuk Videonya Itu Ini Seperti Milik Saya Ini Jadi Gambarnya Itu Jernih Belakangnya Background Belakangnya Jernih Kemarin Bu Nur Jamila Sudah Menerapkan Ya Bu Ya Pak Saya Ini Zoom Pakai Ini Belakangnya Saya Kemarin Hijau Nggak Pakai Ini Kain Ini Kalau Nggak Pakai Ini Itu Background Misal Ini Saya Gini Kan Terus Nanti Saya Kasih Background Background Itu Ini Loh Nggak Bisa Hilang Kan Ya Kalau Si Hijau Hilang Saya Kemarin Itu Background Apa Itu Hijaunya Itu Hijak Pucuk Pisang Muda Jadi Kurang Sempurna Ya Saya Coba Ya Awalnya Saya edit Itu Gambarnya Kurang Jernih Jadi Habis Itu Saya Coba Pakai Itu Tadi Yang Hijau Lebih Tua Pilihan Warnanya Itu Ya Sekalinya Coba Pakai Itu Jadi Jernih Gambarnya Jadi Nanti Kalau Sudah Ketemu Warnanya Yang Sesuai Itu Bapak Ibu Bisa Pesan Di Online Jadi Pesan Pesan Apa Itu Kain Kain Kalau Memang Bapak Ibu Itu Sukanya Membuat Video Ya Tidak Hanya Untuk Pembelajaran Jadi Untuk Kita Promo Apa Istilahnya Promo Jualan Kita Apa Pakai Itu Bisa Bisa Murah Itu Juga Kainnya Kalau Pengen Tahan Lama Itu Pakai Cat Jadi Temboknya Dicat Hijau Jadi Tidak Pakai Beli Kain Langsung Di Seperti Mas Kemarin Pak Sekolah Saya Memang Cat Warna Cat Jadi Langsung Berdiri Di Bicara Sudah Langsung Hilang Enak Itu Ada Yang Tanya Lagi Silahkan Ada Nggak Edit Video Tadi Yang Lagi Berbicara Itu Di Luar Dulu Gitu Sebelum Masuk Kain Master Atau Harus Kain Master Itu Pak Ada Nggak Pak Di Aplikasi Lain Atau Di Google Nggak Bisa Ya Pak Yang Video Lagi Ngomong Itu Ganti Latar Transparan Loh Ya Ini Bu Jadi Untuk Ngambil Videonya Itu Bebas Bu Ngambil Videonya Itu Dimana Saja Nggak Harus Lewat Kine Master Jadi Ngambil Videonya Itu Ibu Bebas Di Kelas Dimana Saja Yang Penting Itu Background Belakang Harus Hijau Baru Bisa Hijau Baru Bisa Ganti Baru Bisa Diganti Seperti Itu Jadi Nggak Nggak Kok Kita Apa Ya Kine Master Kemudian Kita Video Pakai Kine Master Nggak Bu Jadi Kita Video Dulu Baru Nanti Videonya Itu Dimasukkan Ke Kine Master Di Kunci Kroma Di Kunci Kroma Baru Bisa Hilang Belakangnya Background Belakangnya Itu Seperti Itu Harus Hijau Berarti Ya Harus Hijau Hijau Pilih Pilih Karena Kalau Nggak Hijau Pas Itu Nggak 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 Hilang Sempurna Jadi Ijaunya Yang Seperti Apa Pak Yang Bagus Ijaunya Itu Yang Agak Tua Bu Jadi Nggak Terlalu Tua Nggak Terlalu Tua Tapi Jangan Terlalu Tua Kalau Terlalu Tua Kemarin Ada Yang Coba Itu Nggak Bisa Jadi Nggak Bisa Jernih Jadi Dia Itu Hijaunya Itu Nggak Terlalu Muda Nggak Terlalu Tua Jadi Hijau Pertengahan Yang Sedang Sedang Saja Pak Itu Seperti Itu Oke Ini Tadi Untuk Menghapus Sudah Terus Banyak Sekali Ini Tadi Luar Biasa Ini Malam Ini Menghapus Sudah Kemudian Mengambil Background Dari Youtube Juga Sudah Apalagi Kira-kira Ini Bapak Ibu Kira-kira Ada lagi Yang ditanyakan Barangkali Kalau caranya Buat Misalnya Nyambung Lebih dari Satu Video Apakah Sama Pak Seperti Kita Membuat Itu Tadi Memasukkan Intro Outro Tadi Pak Nyambung Video yang Satu Ke video Yang Lain Bu Ya Iya Oke Baik Saya Itu Kan Nah Ini Tadi Kan Miliknya Pak Rosit Sudah Saya Kasih Intro Ya Sudah Saya Kasih Intro Intro Itu Bentuknya Seperti Ini Ya Awalan Ini Sebelum Masuk Ke Videonya Pak Rosit Itu Lebih Baik Ini Yang Ada Sekatnya Ini Yang Ada Sekatnya Itu Kita Beri Apa Hiasan Lagi Caranya Diklik Mana Diklik Ini Tanda Plus Terus Disini Ada Efek Transisi Efek Transisi Efek Transisinya Itu Pengennya Itu Kaca Pecah Saya Klik Kaca Pecah Kita Klik Nanti Disini Kayak Kaca Pecah Ada Yang Bergerak Seperti Kaca Pecah Bisa Dipelankan Kaca Pecah Seperti Itu Kaca Pecah Seperti Itu Pokoknya Nanti Terus Ini Misalkan Perjalanan Pak Klik Perjalanan Nanti Bentuknya Seperti Ini Setelah Selesai Ada Kayak Pesawat Bisa Terlihat Bapak Ibu Ada Kayak Pesawat Tadi Atau Kita Klik Yang Lainnya Disini Banyak Transisi Kita Klik Misal Pok Bergoyang Pok Bergoyang Pok Bergoyang Lah Sudah Ada Seperti Itu Yang Ibu Tanyakan Tadi Video Disoson Maksudnya Itu Video Parasit Tadi Misalnya Beliau Bikin Dua Video Video Pertama Beliau Memperkenalkan Diri Misalnya Lalu Video Kedua Beliau Sedang Mengajarkan Materi Pelajaran Itu Kita Menggabungkan Maksudnya Menambahkan Video Itu Apakah Sama Caranya Seperti Kita Nambahin Intro Dan Intro Itu Pak Sama Caranya Ini Kan Video Yang Pertama Kita Tambah Lagi Media Yang Ini Kalau Nambahkan Background Kita Klik Media Itu Saya Cari Video Berikutnya Misalkan Saya Cari Video Berikutnya Ada Punya Video Video Oh Ini Misal Ini Ini kan Ada Video Ini Saya Ya Kita Klik Pilih Ini kan Sudah Masuk Videonya Misal Ini Video Yang Kedua Ini kan Tadi Video Pak Rosit Pertama Terus Ini Saya Beri Lagi Video Yang Kedua Ya Ada Bu Guru Yang Video Yang Kedua Misalkan Ya Jadi Seperti Itu Ngabungkannya Gampang Semudah Mengklik Klik 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 Gitu Aja Ya Tapi Kalau Nanti Sudah Terbiasa Bapak Ibu Itu Luar Biasa Ya Kalau Sudah Terbiasa Itu Apa Ya Kayak Semacam Kita Itu Tidak Pakai Mekir Gitu Sat 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 Gitu Jadi Tinggal Klak Klik Klak Klik Klak Klik Jadi Seperti Itu Oke Ada Lagi Barangkali Yang Ditanyakan Ilmi Durasi Maksimal Ada Kalau Dikain Master Berapa Menit Berapa Jam Master Itu Durasi Maksimal Nggak Ada Saya Pernah Itu Sampai Dua Jam Tidak Masalah Oh Bapak Pernah Bikin Sampai Dua Jam Yang Di video Di Youtube Youtube Itu Kadang Kalau Saya Itu Pas Ada Salat Di Tengah Gitu Kan Tak Potong Di Kine Master Setelah Itu Saya Itu Kadang Sampai Dua Jam Cuma Nanti Proses Exportnya Yang Agak Lama Iya Ngirimnya Juga Lama Proses Exportnya Itu Yang Agak Lama Jadi Dua Jam Kalau Motong Di Tengah Gimana Pak Motong Di Tengah Misal Dari Sini Kesini Ada Kesalahan Saya Pengennya Itu Hilangkan Yang Ini Diklik Yang Pertama Misal Sini Kesini Kita Hilangkan Di Tengah Tengah Ini Kita Klik Yang Mau Dihilangkan Yang Awal Yang Sini Kita Klik Kemudian Kita Klik Gunting Kemudian Bagi Di Playhead Ini Sudah Jadi Dua Yang Yang Pertama Yang Yang Sini Kasih Lagi Yang Sebelah Sini Klik Lagi Kemudian Gunting Kemudian Bagi Di Playhead Nah Ini Kan Sudah Ada Tengah Ini Ada Pembatasnya Ya Saya Pengen Menghilangkan Yang Tengah Tengah Ini Klik Saja Video Yang Tengah Ini Diklik Video Yang Tengah Itu Terus Klik Tong Sampai Ini Klik Tong Sampai Sudah Hilang Jadi Saya Sering Itu Ya Namanya Orang Pas Waktu Berbicara Ada Kesalahan Pas Waktu Buat Video Kan Diteruskan Saja Kesalahannya Itu Pengennya Itu Salahnya Tidak Kelihatan Di Youtube Ketika Kita Masukkan Video Kita Ke Youtube Dipotong Saja Pas Tengah Yang Mau Dihilangkan Caranya Seperti Tadi Ini Kalau Kita Pengen Undo Lagi Bisa Kita Kembalikan Lagi Bisa Seperti Ini Ya Nah Kalau Sudah Klik Tengah Ini Kemudian Klik Tong Sampai Hilangkan Ya Kalau Pengen Undo Yang Ini Untuk Mengembalikannya Untuk Oke Bapak Ibu Ya Ya Pak Alhamdulillah Terus Kalau Pengen Nyari Pak Kok Ribet Pak Nyari Saya Kok Di Nyarinya Kok Di Laptop Terus Nanti Disalin Ke HP Saya Pengen Langsung Aja Pak Di Handphone Ya Pak Ini Super Video Ini Bu Ini Ada Tulisan Super Video Ya Yang Ini Aplikasi Di Playstore Ada Super Video Kita Klik Ya Disitu Nanti Itu Terhubung Ke Youtube Super Video Terus Kita Klik Kita Klik Youtube Itu Terus Kita Cari Video Yang Mana Yang Kita Itu Kan Video Intro Misalkan Video Intro Nah Kita Klik Disini Kan Sudah Muncul Video Intro Tanpa Teks Kita Klik Ya Itu Ya Tapi Biasanya Ada Sponsornya Karena Ini Tidak Berbayar Jadi Ada Sponsornya Biasanya Ada Sponsornya Biasanya Ya Ditunggu Sampai Selesai Ya Ada Sponsornya Itu Ditunggu Sampai Selesai Nanti Baru Disitu Ada Muncul Downloadan Nanti Ya Ini Harus Selaten Tapi Kalau Di Komputer Tadi Tidak Ada Sponsor Gini Ya Tidak Ada Sponsor Seperti Ini Nah Ini Wah Agak Lama Ini Sponsornya Agak Lama Biasanya Saya Maka Itu Tidak Tidak Seberapa Lama Ini Agak Lama Ini Oh Ini Ada Ada Klik Inilah Pojokan Itu Untuk Menghilangkan Nah Ini Nah Nah Ini Kan Video Intro Sudah Ketemu Kemudian Kita Klik Yang Ini Bapak Ibu Kita Klik Yang Ini Disini Bisa Juk Oh Ini Reconnect Sebentar Saya Konekkan Dulu Nah Disini Kan Ada Pilihan Ada Pilihan Kualitas Videonya Ini Video Ini Video Ini Audio Artinya Kalau audio Itu Bisa Ngambil Suaranya Saja Jadi Bapak Ibu Bisa Ngambil Audionya Saja Bisa Ngambil Video Dan Audionya Kalau Video Dan Audionya Pilih Yang Atas Sama Yang Tengah Ini Yang Tengah Ini Kualitasnya Lebih Bagus Yang Ini Hanya Suaranya Saja Nanti Yang Terdownload Jadi Pakai Super Video Tadi Kita Klik Yang Atas Saja Kita Pengennya Ngambil Ngambil Video Dan Juga Suaranya Kita Klik Sponsor Lagi Mesti Tapi Sudah Mulai Download Tidak Kenapa Pak Kok ada Videonya Pak Ya Karena Ini Tidak Berbayar Ya Download Nggak Berbayar Ya Jadi Seperti Ini Download Complete Ini Biasanya Ada Di Pojok Sini Download Complete Nah Ini Download Complete Sudah Kan Ya Sudah Tadi Sudah Masuk Ke Download Kita Sudah Masuk Di Ini Download File Download Nah Ini Ini Nah Ini Tadi Sudah Masuk Tadi Kan Saya Ambil Ini Ini Tadi Saya Ambil Di Youtube Tadi Intro Ini Pak Ngambil Suaranya Saja Berarti Diklik Yang Bawa Tadi Ya Ngambil Suaranya Saja Kan Kemarin Ada Yang Tanya Pak Gimana Cara Ngambil Suara Saja Pak Di Youtube Itu Pak Ada Nada Tapi Bagus Pak Pengen Saya Ambil Suaranya Saja Ya Tadi Ya Jadi Klik Super Video Ini Kemudian Setelah Itu Baru Kita Pilih Yang Ini Kita Pilih Yang Bawah Audio Kita Klik Ya Jadi Kita Ambil Suaranya Saja Kita Ambil Suaranya Saja Kita Ambil Suaranya Saja Sepertinya Sudah Selesai Suaranya Oh Downloadnya Masih 80 Nah Ini Sudah Selesai Ini Sudah Selesai Jadi Bentuk Video Ini Untuk Video Sudah Jadi Bentuk Video Nah Coba Kita Lihat Di KineMaster Kita Coba Kita Lihat Di KineMaster Kita Kemudian Kita Klik Lapisan Kita Klik Kita Klik Audio Kita Klik Audio Kita Lihat Ini Video Intro Tanpa Teks Tadi Sudah Masuk Sudah Saya Download Tadi Kita Klik Terus Kita Klik Ini Tanda Plus Disini Nah Otomatis Sudah Ada Disini Audionya Ya Audionya Pak Kalau Ngilangkan Suara Yang Atas Pak Yang Background Tadi Ada Suaranya Ya Diklik Videonya Itu Kemudian Diklik Gambar Sound Sistem Itu Dinolkan Suaranya Dinolkan Suaranya Dinolkan Dinolkan Semua Jadi Lagunya Itu Diganti Yang Bawah Sudah Ya Nah Ya Nah Jadi Lagunya Ganti Sudah Seperti Itu Caranya Bapak Ibu Ambil Audio Ambil Video Di Youtube Ya Jadi Ada Dua Cara Bisa Pakai Aplikasi Di Playstore Ada Juga Langsung Kita Bisa Pakai Di Youtube Yang Ada Di Laptop Seperti Itu Silahkan Barangkali Ada Yang Belum Paham Sampai Sini Ini Terakhir Ini Oke Silahkan Pak Nopan Gimana Pak Nopan Tadi Tidak Dari Awal Ini Intro Sama Outro Paling Mudah Mudah Masih Bisa Nanti Disimak Lagi Pak Ya Untuk Siaran Ulangnya Nanti Oke Ada Lagi Yang Tanya Kalau Tidak Ada Kita Akhiri Ya Ilmunya Sangat Banyak Nanti Kalau Saya Lanjut Nanti Ini Ngapalkannya Itu ya Jadi harus Dihapal Ini Dihapal Dipraktekan Gimana Gimana Sudah Bisa Atau Ada Yang Kesulitan Oke Baik Saya Tunggu Video 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 Berikutnya Pak Rosyed Jadi Dikasih Intro Outro Sama Jedah Jedah Itu Kasih Tadi Animasi Oke Siap Pak Kasih Animasi Terus Ada Intro Outro Kasih Musik Pak Jadi Selain Bicara Itu Bapak Kasih Musik Di Bawahnya Oke Oke Tapi Musiknya Kecilkan Aja Pak Jadi Sound Itu Kecilkan Aja Kurang Lebih 20% 20% Musiknya Itu Suaranya Dinaikkan Suara Bapak Itu Video Suara Bapak Dinaikkan Jadi 200 Kemudian Yang Musiknya Itu Liris Aja Itu Kan Bagus Ada Nadanya Ambil Nadanya Tadi Di Super Video Tadi Jadi Bapak Ibu Install Super Video Di Handphone Kemudian Nanti Pilih Youtube Cari Lagu Apa Atau Apa Istilahnya Nada Nada Apa Yang Di Yang Mau Dimasukkan Ke Gine Master Nyari Aplikasi Yang Itu Tadi Pas Super Video Di Playstore Kok Banyak Pilihannya Yang Kayak Punya Bapak Yang Yang Gambarnya Seperti Tadi Lebuk Tidak Ketemu Yang Gambar Seperti Saya Tadi Ada Pak Cuma Namanya Kayaknya Beda Namanya Beda Ya Super Video Seperti Ini Bu Yang Yang Ini Yang Itu Ya Nanti Dicoba Cari Jadi Ini Selain Bisa Ngambil Video Dia Juga Bisa Ngambil Audio Saja Itu Itu Bapak Ibu Jadi Rahasia Untuk Membuat Edit Video Semacam Itu Jadi Kalau Kita Buat Semua Sendiri Itu Lama Bapak Ibu Jadi Paling Cepet Itu Gimana Pak Ya Comot Comot Sini Comot Sana Dikreasi Sendiri Lagi Digabung Gabungkan Jadi Seperti Itu Seperti Itu Bapak Ibu Oke Bu Nur Jamila Pak Nopan Pak Abdul Rosit Bu Zamrotul Bu Cahyani Nanti Saya Tunggu Ya Jadi Hasilnya Ada Intro Otronya Ada Musiknya Dan lain sebagainya Yang lebih Canggih Lagi Saya Tunggu Nanti Ini Pengen Saya Kader Nanti Di Kelas Berikutnya Itu Nanti Ini Jadi Teman-teman Ini Ikut Andil Untuk Menjelaskan Jadi Tidak Saya Saja Yang Jelaskan Bapak Ibu Ini Nanti Ikut Tampil Jadi Alumni Dari RGS Itu Kami Berdayakan Lagi Supaya Bisa Mengisi Jadi Nanti Kalau Ada Kesalahan Baru Saya Yang Tampil Jadi Kita Itu Saling Simbiosis Mutualisme Jadi Saling Menguntungkan Sukses Bersama Sama Jadi Sekarang Belajar Besok Menyampaikan Ilmunya Siap ya Bapak Ibu Jadi Pengen Saya Seperti Itu Jadi Ada Pendamping Di Kelas Itu Sehingga Nanti Di Pertemuan Berikutnya Ada Yang Daftar Baru Itu Bisa Bisa Kita Apa Ya Kita Manfaatkan Untuk Menyampaikan Ilmu Yang Sudah Kita Dapat Dengan Menyampaikan Itu Juga Kita Itu Lebih Hafa Lagi Lebih Canggih Lagi Dan Ilmu Ilmu Yang Kita Ketahui Kadang Itu Muncul Sendiri Ya Bapak Ibu Terus Terakhir Saya Awalnya Juga Sederhana Sekali Terus Sering Menyampaikan Di Tengah Menyampaikan Ketemu Ilmu Baru Caranya Seperti Ini Padahal Sebelumnya Tidak Tahu Jadi Dengan Mengamalkan Itu Benar Ilmu Kita Semakin Bertambah Seperti Itu Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Berkabung Pada Malam Hari Ini Saya Tunggu Hasilnya Di Group Ya Ditanya Yang Bagus Nanti Dikirim Di Group Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Malam Hari Ini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Ilmi